Pak C.B. Neh, apa pengaruh yang diberikan oleh gerakan protestantisme pada gereja katolik? Nah ini saya pikir satu isu menarik juga supaya kita mencoba menambah sudut pandang untuk melihat kemunculan dari protestantisme ini sebagai sebuah rahmat dalam kekristianan. Nah, mengapa saya tawarkan ini? Karena ada kesan saya setiap kita berbincang soal protestant, kekatolikan lalu sampai pada kebuntuan atau upaya untuk mencari pembenaran atas peristiwa masalahnya. Nah, ternyata terjadi gerakan protestantisme. Apa efeknya pada kekatolikan? Nah, saya menemukan satu catatan yang saya pikir masih terbuka untuk disempurnakan tapi tiga poin yang saya temukan dalam catatan ini cukup membuka panorama juga. Nah, yang pertama dia katakan begini. Setelah ada gerakan protestantisme, ada pergerakan dalam gereja katolik dari konsep yang sangat terorientasi pada hirarki dan bergerak menuju kepada egalitarianisme. Tetapi ada kesetaraan bahwa para pastor, para uskup tidak benar-benar sesuatu yang sangat jauh di atas sana. Tapi kita semua toh berharga. Kita semua toh bisa mencari Tuhan dengan usaha kita masing-masing. Dan kepemimpinan dalam gereja itu mengalami desentralisasi katanya. Nah, bukan melulu lagi terpusat pada hirarki itu yang mana sangat potensial terjadi. Abuse of power oleh para petinggi gereja yang terbuka terjadi. Tapi saya mau menyoroti tiga poin ini juga dengan mencari penyeimbang. Dalam arti ada juga risiko di belakangnya. Contoh, move from hierarchical orientation, bergerak dari orientasi yang hirarkis tadi, kepada egalitarian, itu bagus bahwa setiap orang akhirnya kita pandang memiliki kemampuan juga mendalami imam, mendalami ajaran gereja. Tetapi ada konsekuensinya. Ketika tidak ada hirarki, toh bisa menjadi chaos. Karena orang dengan gampang membuat ajaran yang dia pikir benar. Tanpa menggantungkan pengajarannya itu pada koreksi yang lain. Atau membiarkan dirinya dikoreksi atau dikendalikan oleh satu otoritas. Nah, di satu sisi otoritas bisa menjadi begitu kuat sehingga dia bisa mengendalikan tanpa batas. Nah, di sisi lain ada yang tak sanggup lagi atau tak mau menerima otoritas sehingga bisa menjadi chaos juga. Kacau. Tapi yang pasti efeknya tadi, orang gereja mulai memikirkan sepertinya hirarki ini bisa menjadi sandungan. Satu pucuk kepimpinan yang terlalu absolut bisa menjadi sandungan. Nah, ternyata gereja masih ada hirarki sampai sekarang. Tapi menariknya ini, hirarki ini selalu dituntut. Orang-orang yang ada dalam hirarki ini selalu dituntut untuk menyadari dirinya sebagai pelayan. Sebagai pelayan. Bahwa ada jenjang dari diakon kepada imamat presbiterat. Dari presbiterat menjadi episkopat. Ada jenjang itu dan sampai sekarang berlangsung. Hirarki juga itu. Tetapi, lebih kolegial sifatnya. Bahwa orang beriman lebih partisipatif dalam praktek. Semua terlibat itu maksudnya. Semua menjadi penting. Yang satu tidak jauh lebih berharga dari yang lain. Tapi dengan fungsi jabatan, tugas yang berbeda. Nah, itu yang pertama. Yang kedua. Pembacaan sabda oleh para umat jadi lebih terbuka. Jadi sebelum ada kritik protestantisme ini. Dan ini sejalan dengan perkembangan percetakan itu ya. Gutenberg yang akhirnya membuat sabda itu lebih aksesibel. Lebih dapat diakses oleh lebih banyak orang. Dipelajari oleh lebih banyak orang. Bukan hanya kelompok tertentu saja yang mengetahui sabda. Sehingga kita umat hanya bisa mendengar dan kita tak bisa meng-cross-check. Benar atau enggak yang dia bilang ini. Sekarang, more laity reading and interacting with the Bible. Semakin banyak bacaan dan koreksi, komunikasi tentang kitab suci diantara lay people. Orang-orang umat. Begitulah. Orang-orang beriman. More personal relationship with God involving direct study of the Bible. Menjadi sangat personal karena aku bisa mencari Tuhanku dari sabda ini. Nah, lalu kita pergi kepada penyeimbang tadi. Ketika terjadi begini, ada bahaya pada misinterpretasi. Nah, ini juga bisa menjadi sandungan. Oke, saya mau menafsir ayat ini begitu. Ini artinya. Apa kamu mau bilang? Karena Allah berbicara padaku. Personal. Tapi, siapa yang bisa pastikan bahwa itu adalah suara Allah? Bukan suara si jahat. Nah, ini bisa menjadi bahaya yang lain. Maka ekstrim harus dihindari. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Bahwa sabda itu terlalu dimonopoli oleh hirarki, masalah juga. Tapi, sabda itu terlalu bebas diinterpretasi bisa menjadi sandungan juga. Lihatlah. Banyak nabi-nabi palsu yang memakai kitab suci. Kitab suci yang sama. Untuk ditunggangi pada kepentingan yang lain. Dan kita tak bisa melawannya karena dia berkata, Allah bersaak berkata kepada aku. Nah, ini bisa menjadi sandungan juga. Nah, apa lagi yang menjadi pengaruh gerakan protestantisme pada katolik ini? Increase in diversity of viewpoints. Bertambah semakin beragam sudut pandang tentang sabda dan kekristianan. Tentang kitab suci dan kekristianan. Harus diakui gerakan protestantisme membuat studi kitab suci semakin kaya. Harus diakui itu. Pencarian-pencarian data. Data historik, data teologis. Tentang kekristianan dalam kitab suci itu semakin detail. Semakin mendalam. Kritik-kritik teks dikembangkan. Bukan hanya oleh para pastor, para uskup. Lay people juga melakukannya. Studi mereka tentang bahasa, tentang sejarah. Lebih luas. Nah, ini pun bisa menjadi persoalan bila menjadi ekstrim. banyak viewpoints sehingga ada kelompok-kelompok yang berkepentingan memakai kitab suci juga sebagai pendasaran tindakannya. Pembenaran tindakannya dari kitab suci. Kitab yang sama yang dipakai oleh orang-orang Kristi. Yang berusaha menghidupi imannya dengan cara benar. Maka, dari yang kita lihat ini, tiga ya tadi. Pengaruh sekali lagi terbuka untuk ditambahi dan disempurnakan. Tiga pengaruh dari protestantism kepada kekatolikan ini. Terkait itu antara manajemen gereja boleh dikatakan. Hierarchical orientation menjadi lebih egalitarian. Yang kedua, later reading semakin berkembang tentang kitab suci. Bukan dimonopoli oleh hierarki. Dan increase of diversity of viewpoints. Bertambah sudut pandang yang semakin beragam tentang kitab suci dan kekristianan itu. Lebih luas dimaknai kekristianan itu. Nah, tiga-tiganya toh memiliki risiko juga. Tetapi, entah beresiko, entah tidak. Yang pasti inilah pengaruh dari protestantism itu. Protestantism, protestantism kepada kekatolikan. Syukur juga karena gereja mengoreksi dirinya. Mempersenjatai dirinya pada kebaruan yang sesuai dengan kehendak Kristus. Begitulah ibarat sebuah pemerintahan perlu posisi. Dan dibikin juga gereja saling mencari, berlomba-lomba mencari kebenaran. Dan berlomba-lomba untuk memberi koreksi. Nah, kesatuan yang kita bayangkan kiranya tetap terjadi. Karena bersifat lebih ke gereja spiritual. Pencarian yang mempersatukan orang dalam iman. Ciao, ciao.